hai hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi sama aku Sinta di video kali ini aku mau kasih cara untuk kalian yaitu upload produk di shopee nah nih disini aku sebagai dropshipper ya jadi untuk kalian dropshipper yang mau upload produk wajib tonton ini udah lanjut aja ya Nah di sini aku udah masuk aplikasi shopee nya ya di sini di bagian profil kemudian kalian klik toko saya nah terus kalian klik tambah produk baru nah ini kita klik toko nah sebenarnya kalian harus siapin juga produk yang mau kalian upload ya bentar ini aku mau upload ini nah ini untuk yang covernya tambahin lagi jadi kalian suka kalian mau berapa banyak fotonya maksimal 10 ini nah terus-terus belumnya kalian harus siapin deskripsinya ya di sini aku disiapin ini deskripsinya jadi kalian tinggal copy paste lagi selalu kalian bisa lihat jadi kalian bisa kebanyakan ini ya ini ya ini ini ya ini ya ini enak punya himar memproduksi jangan lupa bingung cinta hai 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 terus masukin kategorinya nah ini aku pilih yang ini fashion muslim hijab terus himar atur mereknya kalau misalkan kalian punya merek sendiri bisa dimasukkan di bawah disini ada tambahin merek kalau aku ini kan enggak ada ya jadi tutupin merek terus atur harga stok sama varasinya kalau aku biasanya atur variasi terus kayak gini jadi kalian ubah dulu terus kalian ubah jadi gini kayak gini kesini nah ini kalian hapus ukurannya kalian hapus jadi kayak gini jadi barangannya satu harga nah disini misalkan haps maaf maaf 50 ada gitu tadi berapa kalian masukin sini Rp19.000 terus stoknya misalkan 100 gitu nah ini kenapa aku nah jadikan ini variasi kalian masukin variasi jadi stok dan harganya juga ikutan berubah ya jadi daripada kalian ubah satu satu jamin langsung ke variasi nah kenapa aku masukinnya kayak gini jadi nanti untuk pembelinya bisa cat kita dulu agak untuk konfirmasi apa stoknya itu masih ready atau enggak kan kan kalau kita ini sebagai dropshaker nah terus masukkan beratnya misalkan berat-berat barang kalian tuh beratkan seperti ini kalian masuk terus ongkos kirim disini aku pakai sih cepat nah kalau misalkan barang kalian pre-order kalian aktifin kalau ini aku enggak nah udah kayak gini aja oh iya sebentar aku tambahin lagi oke terangannya ini kan kalau kita kan dropshaker jadi maka baiknya kalau kalian tambah keterangan seperti ini jadi customer kalian bisa tanya dulu nah kita klik atas nah selesai terus kalau udah selesai kita klik selesai deh gampang kan nah sekian ya video dari aku semoga bermanfaat tiba adik 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 selamat menikmati